Alhayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animunia. Oke guys, balik lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Well, karena spoiler yang mengaitkan dengan Lulu siaking dan membuatku sedikit memikirkan nih soal wilayah yang diketahui telah atau kemungkinan besar guys menyimpan rahasia One Piece. Seolah-olah wilayah ini tuh memang menjadi pecahan dari kerajaan kuno di masa lampau. Ya, beberapa memang masih sebatas asumsi tapi cukup menarik nih untuk dinantikan guys. Apalagi masih ada wilayah yang belum sempat SAP crew kunjungi dan berkemungkinan besar pelayaran mereka itu akan selanjutnya menuju ke sana. So, wilayah apa aja nih yang aku maksud? Langsung aja kita menuju ke kontennya. Let's go! Oke, pertama adalah Pulau Ohara guys. Ya, pulau ini dikenal sebagai pulau yang berisikan pengetahuan pusatnya segala informasi dan tempat berbagai orang yang haus akan ilmu. Letak pulau ini berada di West Blue dan menjadi kampung halaman bagi Robin kecil. Sesuatu yang menjadi ciri khas wilayah ini adalah pohon besar yang ketika ditelusuri itu merupakan perpustakaan yang sangat besar guys. Nah, diantara sekian banyaknya ilmu di sana, pulau ini menjadi ya menyimpan berbagai rahasia berharga termasuk tentang membaca huruf poneglet. Maka dari itu, hampir semua arkeolog dan orang cerdas sangat penasaran untuk memperoleh pengetahuan dari sumber pengetahuan tersebut. Tak terkecuali rahasia dunia yang bisa aja terbongkar guys. Salah satu tokoh yang diyakini nih oleh banyak penggemar bahwa dia mengetahui soal apa itu abad kekosongan, kerajaan kuno, ataupun rahasia lainnya adalah Profesor Clover guys. Sayang, karena informasi yang mereka cari soal rahasia dunia sampai di telinga pemerintah dunia nih, tanpa ampun, Buster Call sampai dikerakan yang kemudian membuat Ohara itu habis tanpa sisa. Ini menjadi pertanda, ibaratkan file guys. Ohara ini menjadi arsi beberapa dokumen remeh sampai yang paling penting sekalipun dan bisa aja nih di bahasa lalu memang sengaja memberikan semua pengetahuan terbanyak di Ohara dengan harapan ada nih orang yang bisa membongkarnya di hari mendatang. Oke, kita lanjut yang kedua adalah Kerajaan Alabasta guys. Ya, jika mendengar nama tempat ini, kita akan selalu mengingat nih pertarungan ikonik antara Luffy dengan Krokodil. Tindakan Krokodil yang ingin menguasai Ohara dengan menciptakan perang saudara dan berbagai ide unik Luffy untuk melawan buah iblis Logia Pasir ini emang sangat sulit dilupain sih guys. Namun di luar ini masih banyak nih hal yang seolah tertinggal tapi punya peran besar terhadap cerita sekarang. Mulai dari Poneglyph ya guys. Meski bukan sebuah Rod Poneglyph, rupanya Poneglyph di Pulau Alabasta ini menceritakan mengenai senjata kuno Pluton. Hanya ada beberapa pihak yang mengetahui kebenaran ini seperti Robin hingga ayahnya Oden. Sejarah Alabasta gak berhenti sampai di sana. Usut punya usut nih dilansir oleh Robin, Kerajaan Alabasta itu udah ada bahkan sejak 500 tahun sebelum abad kekosongan guys. Ada kemungkinan lebih dari itu pula. Kemudian kerajaan ini sebenarnya termasuk nih sebagai satu dari 20 keturunan kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Entah bagaimana keluarga Nevertari ini memisahkan diri dari Marijoa dan membuat kerajaannya sendiri. Tentunya ini menimbulkan asumsi sih. Alih-alih sebagai pihak yang terlibat menghancurkan kerajaan kuno bisa aja nih. Kerajaan Alabasta justru lebih dekat dengan aliansi Joy Boy di masa lalu guys. Apakah mereka dulu mata-mata yang ingin merusak rencana pemerintah dunia atau semacamnya? Asumsi kalau kerajaan Alabasta memang gak sejalan dengan pemerintah dunia semakin diperjelas sih dengan penampakan Imsama yang mengincar Vivi. Lagipula dengan adanya poneglif, seolah-olah menjadi pola di mana kerajaan ini tuh dulunya guys. Bisa aja masih memiliki keterikatan dengan kerajaan kuno. Cuma kenapa dan bagaimana mereka itu bisa bergabung dengan pemerintah dunia? Apakah ada kesalahpahaman atau ya kita masih perlu menanti lagi lah sambil menunggu alasan Imsama yang sangat-sangat mengincar Vivi. Oke, berikutnya guys. Ada Jaya Island alias Pulau Jaya. Oke, pasti dari kita semua yakinkan kalau Jaya ini diserap dari bahasa Indonesia kan. Ya emang sih selalu elemen menarik di One Piece itu mengingat referensi yang digunakan Wodachi sangat luas sih. Tapi back to the point aja lah ya. Sama halnya dengan alabasta guys, Pulau Jaya ini juga menyimpan poneglif. Salah satu hal yang menjadi kiri khas pulau ini adalah keberadaan Sandian serta kota emas yang mereka miliki guys. Nolan aja sampai dikira menyampaikan kebohongan ketika berbicara mengenai fakta tersebut. Tapi sayang seribu sayang guys, sebagian besar dari Pulau Jaya harus terpecah berkat kenok upstream sehingga menerbangkan kota emas dan suku Sandian menuju Skypea. Kepikan Pulau Jaya di Skypea ini menjadi tempat bersemayan poneglif yang juga dijaga sampai detik ini. Setelah sekian lama, Pulau Jaya kembali menarik perhatian kita semua kalau bagian pulau yang jika digambarkan layaknya mata kiri menjadi tempat lovetail yang sesungguhnya guys. Sehingga menjadikan Jaya Island ini merupakan tempat paling penting yang menyimpan One Piece. Teori ini kemudian diberi penjelasan, jika satu bagian terbang ke atas makanya yang satu bisa aja di bawah dan tebakannya itu berada di Enes Lobby. Belum terbukti memang, namun jika benar guys, masih bisa menjadi bentuk kejeniusan yang sulit kita percaya sih. Keempat, ada Visman Island. Nah, kalau yang satu ini mungkin menjadi tempat yang aku duga jadi tempat favoritnya Joy Boy sih. Mungkin, karena soalnya guys, dari sekian banyak poneglif di beberapa tempat di One Piece, Visman Island lah yang mengenalkan kita perihal Joy Boy. Hal ini menandakan bahwa ikatan emosi Joy Boy dengan Visman Island di masa lalu itu ya cukup erat. Jadi, karena itulah dirinya itu sangat bersalah ketika janjinya itu gak bisa ditepati. Dan mungkin Joy Boy dulu tuh menginginkan Visman Island tuh beserta para warganya guys, menjalin ikatan baik dengan manusia untuk kemudian menjadi satu bagian dengan kerajaan kuno. Akan tetapi, halangan besar itu masih terjadi di mana rupanya Poseidon itu belum lahir. Sehingga kapal Noah gak bisa terangkat ke permukaan guys. Satu hal lagi yang menjadi catatan, Visman Island ini menyimpan rot poneglif guys. Cuma, ya itu ketika disambangin SHP crew, rot poneglif itu udah gak ada di Visman Island. Namun, asal mereka untuk ke permukaan bisa hadir karena ada sosok Luffy serta Poseidon Sirahoshi. Oke, berikutnya ada Mokomo Dukedom, yaitu peradaban yang dibangun Sukuming di Pulau Zoo. Sejarah menyebut, kalau Sukuming telah membangun peradaban ini bahkan sejak seribu tahun yang lalu. Ikatan Mokomo Dukedom dengan One Piece terbilang sangat jelas guys dan menjadi petunjuk yang sangat besar. Misalnya, Solzunesha. Gajah super raksasa ini ternyata familiar nih dengan Joy Boy. Dan alasan dia terus berjalan pun katanya karena hukuman atas kesalahan dia kepada Joy Boy di masa lalu. Yang kedua, yaitu terkait rot poneglif yang tersimpan di sana. Siapa sangka, tempat Sukuming tersebut dipilih untuk menyimpan informasi sepenting ini guys. Oh iya, pulau ini juga menjadi tempat persembunyian ninja Raizo, Sukuming, bahkan sampai bertarung 5 hari 5 malam demi menjaga rahasia tersebut. Yang kemudian, SHP Crew juga mendapati kesempatan untuk melihat rot poneglif. Oke, keenam ada Wano Kuni guys. Ya, wilayah yang punya identitas mirip dengan Jepang di dunia asli ini menjadi tempat bagi para samurai dan bunga sakura yang bermekaran indah. Kalau penuturan dari Oden ketika dia menulis jurnal perjalanannya bersama Roger guys, Wano Kuni ini menyimpan hubungan luar biasa dengan masa lalu. Dan hubungan Wano Kuni memang bukan kaleng-kaleng. Ada banyak misteri yang perlahan mulai terkuak. Misalnya, Oden yang bisa membaca poneglif. Nggak menutup kemungkinan juga kalau keluarga Kozuki sebelum generasi Oden punya kemampuan yang sama. Terus, ciri khas lain adalah kemampuan yang disebut dengan Voice of All Things. Sedikit yang mempunyai kemampuan ini, tapi ada satu sosok yang sangat hebat soal Voice of All Things guys, yaitu Momonosuke. Dan saking hebatnya, dia juga bisa lho memerintah Zunesia. Belum cukup nih sampai di sana, Wano Kuni juga memiliki rot poneglif guys. Satu fakta yang paling mengemparkan baru kita ketahui di akhir arc, yaitu senjata kuno Pluton guys ada di Wano Kuni. Dan hal itu udah disebutin sama poneglif di Alabasta. Hanya aja nih, untuk mengaktifkannya Wano Kuni itu perlu membuka perbatasan mereka terhadap dunia. Dan semua unsur ini udah sangat dekat ya kan dengan One Piece. Oke, dan yang terakhir adalah Pulau Elbaf. Ya, dugaan Pulau Elbaf ini masih punya kepingan soal One Piece, yaitu keberadaannya yang merupakan salah satu suku tertua dan juga disebut sebagai salah satu yang terkuat di dunia guys, yaitu suku raksasa. Nah, semisal kalian melihat polanya, kebanyakan suatu suku yang unik itu pasti punya ikatan erat dengan masa lalu. Seperti Zoe dengan suku Mingnya, serta Jaya dengan Sandiansnya. Karena itulah, aku beranggapan guys, kalau semisal Elbaf ini menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang kita duga. Anggaplah jika rot poneglif ini gak tersimpan di sini, tapi entah kenapa bisa aja sejarah Pulau maupun pengetahuan suku raksasa bisa menjadi kunci penting untuk menuju Loftail dan mengetahui One Piece guys. Kini kita tinggal menunggu nih, kapan SHP kru menuju pulau ini dan menceritakan berbagai hal menarik di sana. Dan kita juga gak boleh melupakan kalau Big Mom aja udah sampai kepenyian banget ya kan punya ikatan aliansi dengan suku raksasa. Karena baginya, jika pernikahan Lola dijodohkan bersama suku raksasa beneran bisa terlaksana guys. Mengalahkan Akagami bukan hal yang mustahil. Oke, itu dia tadi guys. Berbagai tempat yang bisa aja nih memang menjadi bagian dari kerajaan kuno dan dekat dengan One Piece. Menurut kalian ada gak tambahan lainnya? Oke, so see you guys next time. Adios, saya Karamelo. Stay safe everyone. Salam, Anima Nia.